Alhamdulillah, bye. Oke. Oke, teman-teman. Mau tes ombak dulu dah nih, ada 84 partisipan. Siapa nih yang udah siap mau belajar PK malam hari ini? Coba mana emoticon-nya? Kasih emoticon dong. Aku, Kak, widih. BTW kalian rajin banget deh, kenapa nggak malmingan aja? Kenapa malah belajar gitu? Kalian nggak ada yang ngajak malmingan kah? Eh. Oh, nggak ada yang ngajak. Waduh, LDR. Kasian banget pacaran sama HP. Upsi, bercanda. Pacarku beda negara, waduh. Fiksi. GWS. Pacarku PK. Sumpah. Keren banget pacarnya PK, nanti UTBK-nya dapet seribu ya. Amin. Masih di luar. Oh my God. Saya nggak ada, Kak. It's okay. Belajar dulu aja baru. Bener kan bikin mie dulu? Silahkan bikin mie. Kalian kalau sambil makan juga nggak apa-apa. Kita malam ini santai aja karena malam minggu kan ya. Kita nggak usah serius-serius gitu. Belajarnya enjoy aja. Kak Bil udah makan belum? Udah, Fel. Alhamdulillah. Oke. Buat yang udah tahu aku, hai, kita bertemu lagi. Buat yang belum, halo semuanya. Perkenalkan. Nama aku, Biel. Aku dari universitas mana. Kalian ada yang tahu nggak? Aku dari mana? Besok ketemu lagi sama Fel. Iya betul. Aku ketemu lagi sama Fel. UGM. Bener. Aku dari UGM. Program studinya. Farmasi. Buat teman-teman, semoga tahun 2023 bisa masuk universitas dan jurusannya. Impian kalian masing-masing. Oke? Amin. Amin, amin, amin. Ya ampun, amin. Kamu nyufatul di farmasi. Iya, ditunggu ya. Masih kotak UGM. Emang enak banget. Sumpah, enak banget. Oke, kita jangan kelamaan besa-besinya. Jadi ini aku malam ini mau belajar PK sama kalian. Nah, ini kita langsung latihan soal aja. Soalnya juga nggak terlalu banyak sih. Cuman 15. nanti kalian ngerjain soal dulu. Aku kasih waktu mungkin dua menit kali ya. Dua menit. Itu kalian nanti coba dulu. Terus kita bahas bareng-bareng. Oke? Siapkan ya. Aku mau share screen dulu. Oke. Bisa di-replai silahkan soal nomor satu. Semangat, guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Buat yang udah nemu jawabannya boleh banget langsung chat aja di room chat. Ini masih basic nggak sih? Mau tauan kuantitatifnya. Dih nggak sih, Kak? Oke. Udah ada yang jawab nih, Dih. Oke. Boleh deh. Kita langsung bahas aja. BTW. Waktu aku bahas kalau misal kalian ada yang belum paham atau misal aku kecepetan boleh banget langsung bilang, Kak, boleh ulang nggak yang ini? Oke. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Di sini ada jika A plus B sama dengan 11. Maka 11 A min A kuadrat per B. Ini gimana sih, Kak? Kok ada A, ada B? Gimana sih cara ngerjainnya? Nah, kita tuh harus mengubah dulu yang A kuadrat itu. Kita harus keluarin A-nya satu. Gimana tuh, Kak? Dikluarinnya. Ditulis dulu deh. 11 A min A kuadrat per B. Nah, ini yang atas kita bisa ubah. A-nya kita keluarin nih. A 11 min A per B. Nah, udah kan? Habis kayak gini. Terus gimana, Kak? Kan muntok nggak bisa diapapain lagi. Nah, di sini di soal nih kita ada nih A plus B sama dengan 11. Ini bisa dong diubah jadi A plus B kan sama dengan 11. Habis itu B sama dengan 11 min A. Nah, dari hasil yang kita dapet ini, kita masukin aja nih ke sini. Jadi kan A 11 11 per A-nya itu kan sama dengan B. Jadi berarti A kali B per B. Berarti tinggal coret aja. Coret-coret hasilnya adalah A. Jadi jawabannya yang D. C udah pada pinter-pinter nih kayaknya. Calon-calon PK-nya di atas 700 nih. paham kak. Mantap. Mantap. Masih aman lah ya yang soal nomor satu ini. Kita lanjut ke soal nomor dua. Silahkan dikerjain. dikerjain. Wih Wih udah ada yang jawab nih A yang lain gimana? Udah belum? Ih keren banget deh. Oke karena udah banyak banget yang jawab nih A. A semuanya nggak ada jawaban lain ya. Oke atau apa gitu nggak ada kayaknya. Oke kita buktikan jawabannya apakah benar yang A. jadi di soal ini diberikan persamaan 3 per 5 dikali 15X min 5 min 7 sama dengan 3X plus 10. Nah dari persamaan di atas hasil dari 1 min 3X itu berapa? Nah ini gimana sih kak caranya? Nah ini kita 3 per 5 kita ubah kita ubah dulu 3 per 5 15X min 5 min 7 sama dengan 3X plus 10. Nah 3 per 5 ini kita kaliin dulu sama yang di dalam kurung. Jadi 3 per 5 dikali 15 3 per 5 dikali min 5. Nah ini kita dapat peroleh hasil 45 per 5 X min 15 per 5 min 7 sama dengan 3X plus 10. Habis itu 45 dibagi 5 itu kan 9X 15 dibagi 5 itu 3 min 7 sama dengan 3X plus 10. Di sini kita dapat 9X min 10 sama dengan 3X plus 10. Nah ini kita pindah kanan-kiri jadi 9X min 3X sama dengan 10 plus 10. 9 kurangi 3 itu kan 6X sama dengan 20. Berarti yang ditanya apa tuh teman-teman 1 min 3X Nah kita kan udah dapat nih hasil 6X sama dengan 20 jadi tinggal kita bagi aja biar dapat 3X itu kita bagi 2 kan berarti 3X sama dengan 10 jadi 1 min 10 sama dengan min 9 bener teman-teman jawabannya adalah yang A ih seneng deh udah pintar-pintar ini mah udah gak usah belajar gak sih langsung TBK aja waduh waduh aman gak teman-teman ada yang mau ditanyain jangan malu-malu langsung nanya aja pokoknya aman kak aman oke kita lanjut ke soal berikutnya 2 menit ya 2 menit ya 2 menit ya 3 menit ya 2 menit ya 2 menit ya A lagi, Kak. Yang lain gimana yang lain? Cepet banget, Cia, ngitungnya. Keren. Oh, udah ada yang jawab nih, Rita. A juga. Ada yang dapet selain A enggak? Rahma A, Yura A. Pasta susu tuh? Oke, oke. Nama salmaran ya. Pasta susu. Jadi lapar deh. Jawabannya A semua nih. Oke, karena udah banyak yang jawab. Jadi langsung set-set aja kita buktikan. Aduh, jangan dinotis, Kak. Udah keburun nih. Nanti kamu masuk YouTube-nya. Amat horis tau. Oke, kita bahas di sini ada 3A bagi B sama dengan 3 bagi 2, maka A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat plus 5AB min 6B. Sama dengan berapa? Nah, di sini kan ada bentuk A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini harus banget kita ubah dulu. Ubah kemana, Kak? Nah, jadi tuh ada yang namanya sifat-sifat persamaan kuadrat ya, yang bentuknya kayak gini. Kalau bentuk kayak gini diubahnya jadi A min B sama A plus B. Nah, udah deh. Habis itu tinggal kita masukin aja. kan berarti A sebelum kita masukin, kita juga harus ubah yang bawah dulu nih, karena kelihatannya agak rumit. Jadi, A kuadrat plus 5AB min 6B kuadrat. Nah, ini bisa kita ubahkan jadi A kuadrat plus 6AB min AB min 6B kuadrat. Terus A-nya kita keluarin, jadinya A plus 6B min B A plus 6B. Nah, di sini ada yang kembar nih, A plus 6B. Di sini juga ada A plus 6B. Berarti kita keluarin A plus 6B-nya, terus A min B. Nah, jadinya kayak gini. Dua ini. Nah, udah deh. habis itu A min B A plus B per A plus 6B A min B. Ini kita coret-coret. Udah, berarti kita ketemu deh apa bentuk yang paling sederhananya, yaitu A plus B per A plus 6B. Nah, di sini ada A bagi B sama dengan 3 bagi 2 nih, bisa kita pakai. Tapi sebelum kita pakai, kita tuh harus jadiin 3, A-nya itu sama dengan 3X, dan B-nya itu 2X. Jadi, tinggal masukin aja 3X plus 2X per 3X plus 6 dikali 2X. Berarti kan 5X per 12 tambah 3, 15X. Berarti 1 per 3. Jawabannya adalah yang A. Bener. Udah banyak yang bener. Gimana ada yang mau ditanyain? Gampang nggak sih P.K. tuh? Ya, gampang kalau paham sih. Gampang kan ya? Soalnya juga gitu-gitu aja sih. Aman, Kak. Alhamdulillah. Yang lain, kenapa dikasih X, Kak? Nah, kenapa aku kasih X nih? Karena di sini tuh perbandingan. Nah, kalau kalian nemu soal perbandingan, dimisalin aja, A-nya itu 3X. X itu sebagai kelipatan. Jadi, yang A ini 3X. X-nya tuh bisa berapa aja. Jadi, di sini cuma buat permisalan aja. Terus, yang ini juga sama 2X. X-nya tuh cuma buat permisalan aja. Karena kalau perbandingan, artinya itu kelipatan dari gitu. Gila, lu mau ngatain gua mulu. Emang kenapa? Gua punya banyak jerawat. Nah, itu... Ada yang menemut ya. Ya udah, udah. Oke, tolong di-mute dong. Kaget banget loh. Zoom-nya ini durasinya berapa lama? Ini kayaknya gak ada durasinya deh. Jadi, saya selesainya aja. Mungkin sampai jam setengah. Sembilan mungkin ya. Terus, ada yang nanya nih. 6AB-AB itu dari mana, Kak? Oke. Ini juga ada yang nanya. A-kwadrat plus 6AB-AB dapat dari mana? Nah, oke. Aku jawab dulu yang ini ya. Kenapa aku ubah 6AB-AB? Biar sisi antar... Ini kan aku mau bagi dua nih. Yang bagian sini sama yang bagian sini. Nah, aku tuh mau ubah biar yang ini tuh punya A plus 6B. Terus, yang ini juga punya A plus 6B gitu. Jadi, misalnya ini kalau dikotakin hasilnya juga akan sama dengan 5AB gitu, teman-teman. Jadi, biar ini adalah satu kesatuan. Terus, ini juga satu kesatuan. Nah, biar mereka tuh punya angka yang sama gitu. Gimana caranya biar bisa dapat A minus B gitu, teman-teman. Mungkin kayak nggak kepikiran gitu ya. Cuman ini cara gampangnya aja sih. Dapat dari mananya tuh kayak biar mempermudah kalian menyederhanakan dari ini. Dari persamaan ini gitu. Biar yang atas sama yang bawah itu bisa salah satunya dicoret. Jadi, kalian harus mengubah dulu. Emang susah kalau misal nggak terbiasa. Jadi, banyak-banyakin latihan soal aja ya, teman-teman. Gimana sampai sini? Udah paham belum? Yang tadi dulu. Yang A kuadrat 6AB min AB. Udah, Kak. Oke. Oke, nih. Ada persamaan umum lain nggak selain A kuadrat? Ada nih. Ada persamaan lain ya. Kalau misal di persamaan kuadrat tuh biasanya yang ini nggak sih? A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kayak gini kan berarti... Bentar, bentar. Harus urut aja deh, urut. A plus B kuadrat. Kalau kayak gini, teman-teman tau nggak diubahnya kayak gimana? Coba yang tau. Ayo kita komen. Ada yang tau nggak? Nah, itu ada tuh. A plus B kuadrat min 2AB. Kalau misalnya A kuadrat plus B kuadrat berarti A kuadrat plus 2... Min 2AB deh kayaknya. Ini bener nggak? Coba aku dikoreksi dong. Baik. Aku agak lupa. Jadi aku harus membuka catatan dulu ya. Oke. Berarti kan... Mungkin yang ingat boleh dong. Oh, plus ya. Itu yang atas nggak sih, Kak? Agak. Oke deh, ini aku tulisin aja deh. Ulang-ulang. Nah, di sini kalau misal kalian ada... A kuadrat min B kuadrat itu jadinya A min B, A plus B. Nah, kalau ada A kuadrat plus B kuadrat itu jadinya A plus B kuadrat min 2AB. Terus kalau misal ada yang pangkat 3 gitu kan. A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan A plus B pangkat 3 min 3AB min A plus B. Ini banyak kok sumber-sumbernya di buku-buku biasanya ada. Dan ini sering banget ketemu. Oh, yang kurung itu positif. Oke, yang kurung itu positif. Ini sering banget keluar di UTBK. Jadi, kalian harus hafal ya. Aman? Atau ada yang mau ditanya lagi? Aman, Kak? Bentar, tadi pertanyaannya udah kejawab semua belum ya? Kak, kalau perbandingan gitu nggak boleh langsung masukin angkanya aja. Menurut aku dimisalin aja. Karena kalau misal angka itu kan kita nggak tahu ya. Itu soalnya minta angkanya berapa. Kecuali kalau di soal itu dikasih tahu dia perbandingan angkanya tuh berapa itu baru kalian boleh langsung masukin angka. Cuman kalau nggak, mending dimisalkan aja sih. Begitu. Kita lanjut ya. Soal nomor 4. Ini soalnya kelihatan pusing tapi sebenarnya biasa aja. Ayo, yang bisa. Btw ini ada rawat soalnya nih. Ini 42, 45, 46, 35, 36. Jadi, ininya yang nggak mau pake. Pilihan gandanya yang bener yang aku tulisin. Yang nemu boleh langsung dikasih tahu jawabannya. Bukan, Kak. Yakin udah ketemu nih. Yang lain udah ketemu belum? Atau bingung cara ngerjainnya gimana? Aku bingung yang ini, Kak. Oke, bingung. Yang lain gimana? Bingung juga nggak? Kak, bingung. Oke. Kita langsung bahas aja. Sebenernya ini nggak bingung ya, teman-teman. Aku kasih tips and trick ya. Kalau misal, nih aku kasih 0, A A-nya tuh kayak A seterusnya deh pokoknya. Nah, A ini adalah angka. Satu angka. Misal, A-nya bisa terserah deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting cuma satu angka ya. 0, 1 angka. Nah, ini tuh berarti kita bisa ubah A per 9. Ini tipsnya biar kalian bisa ngerjain cepat. Nah, kalau misalnya ada dua angka gimana, Kak? Berarti? Berarti kan A, B, A, B, A, B, seterusnya. Nah, ini kita bisa ubah A per 9. Habis itu kalau tiga angka gimana, Kak? Berarti kan A, B, C. A, B, C. Dan seterusnya ini berarti A per 9. 9. 9. Nah, udah deh. Disini aku kasih keluhkan ke kalian. Coba kalian kerjain lagi. Disini berarti kan ada 1, 3, 5. Kalau 1, 3, 5 tuh berarti ada tiga angka. Berarti pakai yang ini. Coba kalian hitung dulu ketemu nggak. Pasti ketemu dong. Lika mabak tuh udah tuh. Oke, sorry-sorry. Ada kurang. Ini harusnya ABC. Nah. ABC ya, teman-teman. Jadi yang atas itu menyesuaikan berapa angkanya kita. Gimana? Nemu nggak? Nemu nggak? Nemu dong. oke. Oke, aku lanjutin aja mungkin ya. Jadi disini kan ada paper key sama dengan 0,135, 135, 135. Nah, disini ada 3 angka yang berbeda nih. Berarti kita pakai yang tips yang ini. Tips and trick sih. Nggak sih, sebenarnya ini kayak rumus aja. Rumus cepat gitu. Nah, habis itu udah deh. Tinggal paper key sama dengan kalau ini kita ubahkan berarti 1,35 per 9,99. Berarti 1,35 per 9,99. Nah, dari dua angka ini tuh kita bisa bagi sama 27 per 27. Kita sederhanain. berarti nanti yang atas itu jadinya 5. Terus yang bawah jadinya 37. Udah deh, yang ditanya adalah P plus key. Berarti kan P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan 37. Kalau ini dijumlah berarti 42, teman-teman. Hasilnya. Yang A juga nih. Gimana? bingung gak? Bingung gak? Bingung gak? Bingung gak? Paham, Kak. Enak banget, Kak. Setelah tahu. Itu harus dibagi ya, Kak. Ini ya maksudnya. Iya. Buat menyerderhanain aja sih. Kan di sini kan gak mungkin ya di pilihan gandanya itu kan jawabannya cuma 2 digit nih. Nah kalau yang ini di jumlah tuh kan ada 3 atau bahkan 4 digit kan. Gak mungkin ada. Jadi kita harus nyederhanain dulu biar bisa dapet jawaban sesuai dengan pilihan gandanya. Gitu. Aman. Gak pikiran 27. Aku sih jujur gak langsung kepikiran 27 ya. Aku aku liat-liat dulu sih pertamanya dari angka 9. Karena yang bawah itu kan 9-9-9 ya. Terus aku coba kan yang bawah kan pasti bisa dibagi 9. Terus yang atas aku coba ternyata bisa juga dibagi 9. Nah kalau misalnya atas bawah ini dibagi 9 tuh kan hasilnya 15 per 1-1-1. Nah 1-1-1 ini bisa dibagi sama 3. Yang atas juga bisa. Yaudah berarti kan 9 dikali 3 27. Jadi aku langsung tulis di sini 27. Jadi kalian gak apa-apa kalau misalnya mau nyederhanain dengan yang paling kecil dulu gak apa-apa. Gak harus langsung 27. karena aku juga 9 dulu. Dari 9 dulu baru ke 27 gitu. Dicoba aja. Kak mau nanya nanti rekaman Zoom-nya di upload di mana? Iya. Di upload di Youtubenya Amatoris ya. Nanti kalian searching aja di Youtube Amatoris.id Oke. Aman kita boleh lanjut soal nomor 5? Okei. 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 Terima kasih. Terima kasih. Gimana, gimana? Oke, udah ada yang nemu nih. B, Kak. B. Yang lain gimana? B, 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 B. Eh, B bener bukan tuh, Hayo. Serius B jawabannya? Serius? Kok jawaban aku gak, B, ya, Hayo? Hayo. Mungkin aku yang salah kali ya. Jadi tolong dicocokin, teman-teman. Nah, kita langsung bahas aja ya. Kebalikan dari 1 per 2X adalah 1 plus 3 per 4 min X. Jumlah semua nilai X. Jumlah semua nilai X-nya berapa? Nah, 1 per 2X itu kan kalau dibalik, itu berarti kan 2 per X. Tuh, oh, cek, oh ya, 9. Gimana tuh? Jadi, apa nih? Oh, kurang teriti berarti, teman-teman. Tadi udah pede banget tuh jawabannya, B, 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 B. Gak ada jawaban lain, loh. Oke. Oke. Berarti ini kan sama dengan 1 plus 3 per 4 min X. Nah, ini satunya kita ubah dulu. Jadi, 4 min X per 4 min X plus 3 per 4 min X. Berarti kita sederhanain yang kanan. Berarti kan 4 plus 3, 7 min X. Berarti 4 min X. Tinggal dikali, silang aja. Berarti aku tulis di sini kan 4 min X-nya. Sama dengan X, 7 min X. Berarti kan 8 min 2 X. Sama dengan 7 X min X kuadrat. Berarti jadinya X kuadrat min 9 X plus 8 sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan kuadrat kini nih, kalau yang ditanya adalah jumlah semua nilai X yang mungkin adalah, berarti rumus X1 plus X2-nya sama dengan min B per A. Nah, min B-nya tuh yang mana, Kak? Min B-nya tuh yang ini, yang min 9. Min, min 9. A-nya yang mana, Kak? A-nya yang ini. Nah, 1. Berarti jawabannya adalah 9. Yang C, bukan yang B, teman-teman. Kalau iya 9, nggak kejumlah, Kak. Kalian nggak lihat yang ininya ya? Jangan-jangan ya. Langsung yang ini aja ya. Tidak. Kak, lupa banget kalau X1 kali X2. Kalau misalnya ada, kan ini X1 plus X2 itu min B per A. Kalau misalnya X1 kali X2 itu C per A. Nah, ini kan kalau misalnya ada X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini ada suatu bentuk umum persamaan kuadrat. Terus kalau X1 plus X2 min B per A. Kalau X1 kali X2 C per A. Gitu. Ini rumus umumnya. Gimana aman? Aman ya. Lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Sambul berikutnya. Soal berikutnya. Soal berikutnya. Sudah ada yang nemu nih, Dek. Yang lain apa yang lain? Atau bingung caranya gimana? D juga, yakin D, D banget nggak jawabannya? Pika, oh ada jawaban lain. Yang lain apa? Atau bingung? Have no idea gimana berjaya soalnya? Kak, kasih clue dong. Oke, aku kasih clue deh, boleh. Nah, di sini kan ada ya, garis G melalui titik 1,4 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Jika garis G memotong sumbu di X titik A, 0, nilai A-nya berapa? Nah, di sini kan aku tulis yang diketahuinya dulu ya, melalui titik X1, Y2. E1, X1, Y1 itu sama dengan 1,4. Nah, kalau X2, Y2-nya sama dengan 0,6. Terus X, Y sama dengan A, 0. Nah, kalian ingat nggak rumus? Kalau misal ada dua titik, cara mencari persamaan baru tuh yang kayak Y-Y1 per Y2-Y1. Tuh, ingat nggak rumus ini? Ingat nggak, hayo? Terus ada X, min X1 per X2, min X1. Udah, tinggal masukin, nanti ketemu A-nya berapa. Coba deh. Kalian terusin dulu. Nanti kalau udah ketemu A-nya berapa, langsung kasih tahu. Gimana, namun nggak? Tinggal disubstitusin aja. Gimana? Aku lanjutin aja mungkin ya. Oke, udah ada yang nemu deh. B, K. Tadi yang jawabannya C, kenapa bisa C deh? B, K, B. Oke, Rita sudah nemu rupanya nih. Oke, oke. Cluenya berhasil berarti. Habis itu tinggal masukin deh. Y-nya kan 0, min Y1-nya 4, per Y2-nya 6, min Y1-nya 1, sama dengan X-nya itu A, min X1-nya itu 1, per X2-nya 0, X1-nya 1. Berarti kan min 4, per 5, ini nggak sih, Y2-nya kan, Y1-nya 4, sorry, Y1-nya 4, berarti kan min 4, per 2, sama dengan A-1, per min 1. Ini kita langsung kaliin silang aja, berarti kan min 4 kali min 1, 4, 2A, min 2, berarti kan 6-an ya, jadi A-nya sama dengan 3. Gitu guys, berarti jawabannya yang B, aman, emang harus dikasih clue dulu deh kayaknya. Aman nggak, aman nggak? Aman, kak. Kalau misalnya aku kecepetan, boleh banget, gue minta ulang, sumpah nggak apa-apa. Mau SS nomor 5, oke boleh. Salah hitung kayaknya, yang bagian mana salah hitungnya? Caranya gimana? Coba kasih tau dong, kenapa bisa nemu. Yang C. Kenapa Y-nya 0, kak, sedangkan X-nya tetap A. Kenapa Y-nya 0 dan X-nya tetap A? Karena ada di soal nih, memotong sumbu X di titik A, 0. Jadi kita pakai yang ini. Gitu, Yure. Iya kan, dia maksud pertanyaannya kan yang itu kan? Yang ini kan? Oke, thank you, kak. Oke. Kita boleh lanjut kali ya, nomor 7. Nomor 7 ini, bentar, ada yang nanya-nya, kak, soal yang ditanyain kita, namain X-nya yang namainnya boleh ngasal. Kak, soal yang ditanya, kita namain X-nya boleh ngasal? Nggak boleh ngasal sih, sebenarnya disamain sama rumus ini aja sih. Jadi, kalau ngasal itu kayak nggak, misalnya mungkin ya, ngasal tuh kayak A, B gitu mungkin. Kita nggak bisa ngambil A, B, soalnya kalau misalnya di garis-garis kayak gini, adanya cuma X sama Y. Jadi, kita ambil X sama Y aja, gitu. Kalau nggak ada soal-soal kayak gini. Pakainya X-nya, misalnya X-nya ditaruh di X-2 gitu mungkin. Oh, maksudnya tuh X-nya itu bisa dibalik-balik gitu. X-nya bisa dibalik-balik gitu, kak. Kayaknya nggak boleh deh, nggak boleh ngasal. Jadi, kalau misalnya X-1 sama X-2 itu harus konstan. Konstan tuh kayak nggak boleh diubah-ubah gitu. Nanti soalnya akan beda hitungan. Jadi, kalau misalnya X-1 ya tempatnya di X-1, X-2 ya di X-2 gitu. Nggak boleh ditukar-tukar. Mungkin maksudnya kayak nentuin X-1-nya yang mana, X-2-nya yang mana gitu, kali nggak? Iya, mungkin ya maksudnya kayak apakah X-1 sama X-2-nya ini tuh boleh terserah gitu, kan? Kayak boleh ditukar nggak kalau misalnya nolnya ini jadi X-1, terus satunya ini jadi X-2 gitu, kan? Iya, kak, dia. Iya, kak. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi, kalau misalnya X-1 ya X-1, X-2, X-2. Jadi, diurutin aja misalnya di soal ini melalui titik yang pertama kali disebutin, itu kalian langsung X-1 aja. X-1, X-2, Y-2. Terus yang kedua itu X-2, Y-2 gitu. Menurut sama soal aja gitu. Gimana? Nggak, nggak. Aku baru menanya itu. Eh, udah langsung dijelasin. Oke. Oke. Jadi, urutin aja sama soalnya aja. Aman. Kita lanjut. Nomor tujuh. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. C, C, C. Yang jawab E. Keren banget percaya diri. C. Ini sebenarnya simpel aja sih teman-teman soalnya. C, C, C. Oke. Kita bahas aja langsung. Jika tabel berikut menyatakan hasil fungsi F dan G. Nilai F, G, 2. Berapa? Nah, kalau misalnya kalian ada soal kayak gini. Kalian kerjainnya dari kurung yang paling dalam. Berarti di soal ini yang kurung paling dalam adalah G, 2. Nah, dilihat dari tabel G, 2. Itu kan hasilnya sama dengan 3. Berarti F, 3. Udah deh, tinggal cari F, 3. Sama dengan 0. Jawabannya adalah yang C. Gak ada 1 menit gak sih untuk soal ini. Semoga tipe UTBK-nya kayak gini ya. Tipe PK UTBK. Gak salah kan berdoa guys. Jangan pesimis. Bisa diulang, Kak? Boleh. Boleh diulang nih. Jadi kan disini ada fungsi. F, G, 2. Ini ya. F, G, 2. Kalau misalnya ada fungsi, kalian kerjain dari kurung yang paling dalam dulu. Urut dari yang paling dalam yang harus dikerjain terlebih dahulu. Nah, kita lihat disini kan ada G, X. Soal X-nya itu 2. Nah, berarti G, X, 2. Berarti kan G, X-nya 2. Berarti jadinya G, 2. Nah, kalau G, 2 di tabel ini, hasilnya adalah 3. Ya kan? Berarti tulis deh 3 gitu. Sampai sini aman. Kenapa bisa 3? Karena G, 2. Ini hasilnya. Nah, udah deh. Habis itu tinggal cari yang F, 3. Di sini X-nya 3. Berarti ini. Kita lihat yang ini. F, X, 3. Berarti yang ini dong. Hasilnya 0. Gitu aja. Jawabannya yang C. Gitu. Berarti kerja di dalamnya dulu baru di luarnya. Betul banget. Harus urut dari yang paling dalam. Yang paling dalam kurungnya. Bisa ya? Aman ya? Kita lanjut. Kakak semester berapa? Semester muda. Oke, lanjut nomor 8. Ada sudut-sudut nih. Yuk, ini gampang banget. Gak ada 1 menit harusnya. Gak ada 1 menit harusnya. Ini ada tips-nya juga sih. Buat menentukan panjang pendek suatu. Bangun kalau diketahui sudutnya. Especialty segitiga. Mungkin ada yang menemu. Eh, enggak sih. Oke. Kalau boleh tahu kalian kenapa jawab? Eh, kenapa bisa? Caranya gimana? Caranya kalian? Firasat. Firasat. Oh my God. Please deh, Firasat. Yang lain, Firasat juga nih. Jangan-jangan. Aku pasti bingung, Kak. Oke. Oke, udah ada yang bener sih. Ada yang jawab bener nih. Nah. Iya, bener kok. Bener-bener. Nah, deh. Jadi, kalau misalnya ada segitiga yang diketahui sudutnya doang, tapi kalian suruh ngurutin mana nih yang paling panjang, itu tuh caranya kalian lihat deh. Sudut. Berbanding lurus. Sama dengan sisi depannya. Nah, ini apa tipsnya? Terus, disini kan ada tujuh tiga, ada empat dua. Disini ada berapa nih? Berarti ada berapa? Sudut yang sebelah, yang 65. Bener, 65. Nah, jadi kalau misal berdasarkan ini kan, sudut berbanding lurus dengan sisi depannya, berarti yang paling besar itu yang sudut tujuh tiga. Nah, tujuh tiga itu, sisi depannya adalah C, B, B, C gitu. Berarti yang paling besar itu yang B, C. Yang B, C. Ini paling besar. Habis itu disusul sama yang ini. Nah, sudut depannya apa nih? A, C. Oke, berarti A, C. Nah, yang paling kecil berarti apa? Yang ini kan, empat dua. Sudut depannya adalah A, B. Berarti jawabannya apa nih? Jawabannya adalah yang E, gitu. Pirasatnya keren banget tadi, bener, yeay. Easy kan? Aman ya? Jadi kalau misal kayak gini, liat aja yang sudut terus sisi depannya tuh yang berapa, gitu. Gak ada satu menit sih. Oh, Tuhan, ya mbak, terus. Jangan dong. Gak nyangkas gampang itu. Emang gampang banget kok. Jadi ingat-ingat terus ya. Boleh lanjut. Mau SS nomor tujuh, boleh. Ini kayak gini doang, caranya. UTBK susah gak, Kak. Aku kan udah dua kali ikut UTBK ya. Menurut aku, PK-nya ya, PK-nya. PK-nya biasa aja sih. Iya, biasa aja, sumpah. Gak mau nakutin kalian. Mindsetnya, PK-nya biasa aja. Sama kok, Vel. Aku juga dapet integral tau. Gak ada yang sama-mana. Boleh spill nilai kakak Tony ini gak? Aku udah pernah spill tau. Seter deh, kalian liat di... Twitter deh. Ada yang nanya nih. Kak, masih kurang paham banding lurus sisi depan gimana? Oke. Bentar ya, teman-teman. Di sini kan ada sudut nih. Jadi, sudut berbanding lurus dengan sisi depannya. Jadi, kalau misalnya sudutnya 73, berarti sisi depannya, sudutnya kan ini nih. Sisi depannya tuh berarti yang ini. C, B, C gitu. Kalau misalnya yang ini, 65, ini sudutnya, ini sisi depannya. Berarti AC. Terus kalau 42, ini sudutnya, ini sisi depannya. A, B, C gitu. BK gak terlalu susah. Emang gak terlalu susah, ya kan? Yang perangkatnya BK pasti gak terlalu susah gak sih? Daripada yang lainnya. Biasa Inggrisnya itu, TWS. Kak, mau nanya itu sudut 65 dapetnya dari mana? 65 itu dari semua segitiga itu, sudutnya. 180. Kalau misalnya yang nemu segitiga itu, pasti semuanya, sudutnya sebanyak 180. Nah, kalau disini udah ada 73, disini udah ada 42. Berarti disini tinggal kita hitung aja sisanya berapa. Kan berarti 73. Plus 42. Ini kan 5, 7, 1, 1, 1, 1, kan? Nah, ini baru 1, 1, padahal di dalam segitiga itu harus 180. Jadi, yaudah. Sisanya adalah 180 minus 1, 1, 1, 5. Ini berarti 65 sisanya. Kayak gitu. ada berapa soal, Kak? Kemarin tuh 20 apa 15? 20. Tapi kalau tahun 21 itu 15, kalau tahun 22 20, nggak sih, Fel? Lupa, Fel? Kamu ingat nggak, Fel? iya, bener-bener. 20. Oh, oh. Buat Zoom ini, buat Zoom ini cuma 15 soalnya. Apa jurusan apa? Aku parmasi. Malu banget deh. Udah. Gimana? Boleh lanjut? Kita cuma bahas 15 soal, jadi santai aja. nggak maksudnya malu jawab pertanyaannya salah. Bukan malu parmasinya. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Apa luang? Dua menit. Inh gagal. Bye. 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 Bagaimana ada yang mau ditanya? Eh, sudah ada yang menemukan jawaban A. Oke, A enggak sih? Yakin? Yang benar? Yang benar A apa bukan? Ayo. Yang lain mungkin ada jawaban lain selain A. Kalian kalau peluang gitu suka bingung enggak sih? Misal ada berapa kemungkinan yang bisa dihitung gitu kan kadang kayak beda-beda gitu ya kalau peluang. Oke, kita bahas aja kali ya. Itu yakin jawabannya yang A. Oke, mungkin kita berbeda ya. Aduh, jangan firasat terus dong nanti UTBK aja. Eh, jangan nih. UTBK ngitung ya, jangan firasat ya. Nah, dari angka 0 sampai 6, 0, 2, 3, 4, 5, 6, akan dibentuk bilangan genap 3 angka berbeda. Berbeda, berbeda nih. Kalau di soal ada berbeda, berarti misalnya banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah berapa. Nah, kan misal ada 3 angka. Nah, angkanya itu yang belakang kan bisa 0, 2, 4, 6. Kenapa, Kak? Karena yang ditanya itu yang angka genap. Jadi kita yang belakang tuh isi belakang dulu genap. Nah, habis itu berarti ini kan 0, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini juga, kalau yang depan nggak boleh 0, karena kita harus 3 angka. Kalau misal yang depan 0, itu jatuhnya akan 2 angka. Ada yang jawab di direct message, jawabannya benar. Tapi bukan A. Oke, kita cocokin aja mungkin ya. Ini berarti kan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang depan itu nggak boleh 0, teman-teman. Karena yang diminta itu 3 angka. Kalau misal depannya 0, berarti jatuhnya 2 angka. Nah, kalau misal ada soal kayak gini, kalian lihat dulu kemungkinannya. Kalau misal digit ketiga tanpa 0. Jadi, Kak, gimana sih, Kak, caranya tahu kemungkinan-kemungkinan kayak gitu. Nah, kalau misal ada 0 nih, dan yang diminta angka genap, kalian itu ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu yang angka terakhirnya tanpa 0, berarti dia berupa angka genap, dan yang akhirannya itu 0. Berarti gimana sih, Kak? Oke, kita eksekusi aja. Berarti kan kalau misal ini kan 2, 4, sama 6. Terus ini 0, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misal yang di akhir itu kan ada 3 kemungkinan. 3 dari mana, Kak, ini? Ada 3 kemungkinan. Terus kan angkanya tidak boleh berulang. Misal kita ambil angka 2. Nah, berarti di sini nggak boleh ada angka 2, kan? Oke, berarti kita hitung berarti ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan, teman-teman. Iya nggak sih? 5 apa? 4 ya? Coba deh. Digit ke 2, 3, 4, 5, 6. Coba 5 kali ya. 5, Kak. 5 nggak sih? Oke, habis itu. Kalau yang ini, yang 3. Berarti kan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berarti ini kan. berarti 1, 2, 3. Ini 3. Berarti kan 15 kali 3, 45. 45, 3. Kenapa digit terakhir nggak boleh? 0. Ini kayak biar nentuin peluang aja sih. Kalau misal peluangnya yang angka terakhir itu, ada 0-nya sama nggak ada 0-nya. Aku lanjutin dulu kali ya. Yang kedua, kalau misal digit ke 3 hanya 0. Berarti kan, ini 0 doang. Berarti kemungkinannya cuma 1. Berarti yang ini kan sisanya 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 5. Terus ini dikurangin berarti 3, 4, 5, 6. Berarti 4. Berarti ini kan hasil kali semuanya 20. 6, 6, 6, 6, 6. Kok nggak ada jawabannya ya tapi? Harusnya yang ini tuh 4, guys. Aku nggak tahu kalau bisa 4. Kan 2-nya udah. Tadi ada yang jawab D. Coba dong kasih tahu gimana caranya. Jawabannya bukan A, guys. Kenapa bisa 80? Buat 1-nya ada yang nggak 4. Terus buat puluhan karena udah kepake 1 angka, disatuin dari 6 angka, dikurang 1 jadi 5. Habis itu sisa buang ratusannya karena udah pake 2. Masih susah di peluang. Nggak apa-apa. Aku pencet belum susah ini. Ntar aku. Aku lihat dulu deh. Kat, ini kan ada 3 ya tanpa 0. Terus yang ini. Kayaknya nih ya. Ini tuh nggak ada 6-nya juga nggak sih? Jadi 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya udah kepake. Terus di sini jadinya 4. Kemarin setau aku nggak ada peluang sih kalau di aku. Terus buat 2 kemungkinan, Kak. Iya, kalau misalnya yang diminta tuh ada 0-nya terus angka genap, itu kalian bikin 2 kemungkinan gini yang terakhir 0 atau yang terakhir angka genap. karena 0 itu kan sama-sama genap ya. Kalau langsung boleh nggak? Langsung tuh maksudnya gimana? Perpirasat gitu. Aku jadi bingung deh. Yang ini juga. Mungkin kalian... Tapi ya, kalau berdasarkan tadi aku ngerjain, tuh caranya ketemu jawabannya tuh yang D. jadi digit ketiga tanpa 0, itu tuh kan ada... ada 2, 4, sama 6 nih. Berarti kan... 3 kan ya. Terus aku langsung ke depan nih 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berhubung 2-nya udah dipake. Berarti ini nggak bisa. Terus ini yang dipake. Berarti kan sisanya ada 4. Terus habis itu... Kan ini kalau hilang 4, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan udah nggak juga. Ini juga... Eh, sorry, sorry. Yang ini udah kepake. Ini udah kepake. Berarti sisanya 4. Nah, ini tuh kalau dijumlah sepertinya 48. Nah, kemungkinan 1 sama 2, kalau ditambah, sepertinya 68. gitu, guys. Kalau aku tadi ngerjain gitu sih. Jawabannya D. Lima nggak masuk. Iya, karena... Tadi aku ternyata ngerjainnya tuh dari yang belakang. Itu aku pilih yang genap dulu. Terus abis itu aku langsung ke depan. Karena kalau yang di depan itu nggak boleh ada 0, kan. Jadi aku lihat dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Terus aku pilih satu angka, angkanya 3. Nah, sisanya kan yang ini. Tapi yang 2 ini udah kepake. Terus berarti masih ada 1, 2, 3, 4, 4 angka. Berarti 4 kemungkinan. Berarti 4, 4, 3, 48. Yang ini tetap 20. Terus kalau dijumlah, 68 gitu. Gimana? Ada yang bingung nggak? Bingung tapi suka. Gimana dong? Nanti lama-lama nggak bingung kok. Paham, Kak. Oke. Tadi sorry ya. Nggak bingung jelasinnya. Jadi kalau dari belakang, kalian langsung pindah ke depan aja. Kita lanjut. Ke nomor 10. Semangat. Tinggal 6 soal lagi. Cee, udah ada yang ngomong. D romp. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, ada yang angkatan 24 juga nih. Yang dua-dua ini semi-gap atau gap? Full gap? Gap? Uh, semi-gap. Kuat mental ya ada. Yang gap, semi-gap keren banget sumpah. Kecu yang semi. Banyak yang semi ya ternyata ya. Nggak tinggal nama, amin. Tidak meninggal muda ya, jangan ya. Jangan sumpah. Oke, ini ada yang nunggu nggak tadi Ece ya? Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi deh. Oke, langsung kita bahas aja. Di bulan September tahun lalu, Google Work menjual 200 unit laptop. Meningkat 25 persen dibanding kejualan di bulan Agustus. Agustus pada tahun yang sama. Banyak laptop yang dijual pada bulan Agustus tahun lalu. Nah, berarti kan disini gelawi. September. Nah, September ini berarti kan Agustus ditambah 25 persen kan? Karena di soal diketahui nih. Meningkat 25 persen dibanding penjualan di bulan Agustus. Berarti September itu memperoleh Agustus per 25 persen dikali bulan Agustusnya. Nah, yang ditanya itu kan yang bulan Agustus nih. Jadi Agustusnya ini boleh kita misalkan X. Jadi September ini kan 200. Tulis aja 200 sama dengan X plus 25 persen ratus dikali X. Ini nanti dapet X-nya seratus enam puluh. Udah gitu dong. Cobanya yang C. Paham gak? Paham kan deh. Atau bingung nama-nama kak? Oke. Terus nampul dari mana kak? Mungkin aku cepetan, sorry. Aku ulang deh ya. Kak jeberin aja. Iya oke, aku jeberin. Oke, oke. Siap. Di sini ada bulan September. The Berg menjual 200. Nah, 200 ini September nih. Bulan September. Dia menjual 200. Nah, 200 ini tuh meningkat 25 persen dibanding penjualan bulan Agustus. Berarti September sama dengan Agustus ditambah 25 persen dari bulan Agustus. Berarti dikali Agustusnya berapa. Terus habis itu banyak laptop yang dijual pada bulan Agustusnya berapa. Nah, di sini kan gak ada nih Agustusnya. Belum diketahui. Persen juga belum. Nilai juga belum. Berarti aku mau misalkan Agustusnya itu jadi X. Berarti Septembernya kan 200 nih udah diketahui. Agustusnya X ditambah 25 persen dikali X. Jadi, aku cebarin. X plus 25 persen ratus dikali X. Nah, 200 sama dengan X plus... X plus 25X persen ratus. Nah, X-nya ini harus kita ubah dulu nih teman-teman. Jadi, 200 sama dengan 100 X persen ratus ditambah 25 X persen ratus. Berarti kan sama dengan 125 X persen ratus. Ini dikali kesana. Berarti kan 125 X sama dengan 2. Balanya ada 40 ribu. Nah, 20 ribu dibagi 125 itu hasilnya 160. Itu, guys. Ini penjabarannya ya. Gimana? Masih kurang paham? Sama-sama, Kak. Oke. Sama-sama, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Sorry mau SS nomor 9. Oke, SS dulu deh. Satu, dua, tiga. Udah ya? Udah. Terus, kenapa dikali Agustus, Kak? Nah, nih. Karena meningkat 25 dibanding penjual di bulan Agustus. Berarti 25 persennya dari Agustus. Gitu, teman-teman. 25 dibanding penjualan tetap di bulan Agustus. Jadi, 25 persennya dari Agustus. Oke. Tadi cuma tiga langkah doang. Oh, iya. Tiga langkah doang ya tadi ya. Terlalu cepat ya. Oke, boleh lanjut. Nomor 11. selamat menikmati ya Allah nilai 35 rumpa ngeyay apa namanya proses aku teo lorong ya selamat menikmati selamat menikmati oke kalau udah nekuja baik hai Terima kasih. 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 Nabila menengsik. Mbaknya putus telak dulu. Oh sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah nggak sih? Aduh, ngakek banget Gak kuat Itu frikan kita ini nanti ada di Youtube Tau malu banget gak sih Nanti ke record di Youtube Ngekep banget Bangga Frik banget Ayo lanjut Kak, Bil Boleh, kita lanjut ya Iya Kak Dari nomor 11 ini Pada tahun 2015 Populasi kota X dan Y sama Dari tahun 2010 sampai 2015 Populasi penduduk kota X meningkat sebesar 10% Dan kota Y menurun 20% Jika populasi kota X pada tahun 2010 adalah 64.000 jiwa Berapa populasi kota Y pada tahun 2010? Nah ini kita Ngerjainnya urut dulu nih Yang pertama itu kan dari 2015 Terus 2010 2015 itu X-nya sama dengan Tapi sebelum itu kita misalkan dulu deh Populasi kota Y pada tahun 2010 Ini kita misalkan X0 Nah ini kan berarti X0 sama Y0 Gitu kan Berarti kan X0 plus 10% Dari X0 Jadi X-nya sama dengan 10% kan X0-nya Berarti 1, X0 plus 1, 0,1 0,1 X0 Berarti X-nya sama dengan 1,1 X0 Terus abis itu yang Step kedua itu kita cari Yang kota Y-nya 2015 2010 Nah ini Y-nya kan berarti Y0 Ditambah Menurun 20% Berarti dikurang nih Bukan ditambah Dikurang 20% Dikali Y0 Sama dengan Y0 Min 0,2 Y0 Sama dengan 0,8 Y0 Nah ini udah ketemu nih Kota X sama Y-nya Sebesar berapa Nah habis itu Kita langsung aja Step yang ketiga itu Adalah Berarti kan 1,1 X0 Sama dengan 0,8 Y0 Itu dari sini ya X dan Y-nya sama Jadi aku Tulis 1,1 X0 Sama dengan 0,8 Y0 Nah ini kalau dikaliin 100 Eh 10 ya 10 berarti kan 11 X0 8 Y0 Ini kita simpen dulu nih Nah disini ada 64.000 jiwa Jika populasi kota X 2010 Itu 64.000 jiwa Nah berarti ini kan X0 kan Kita masukin aja disini 64.000 Sama dengan Sama dengan 8 x Y0 Berarti kan Ini bisa kita Bagi 1 ini 8 Berarti Y0 nya Sama dengan 88.000 Di mana Ada yang bingung Kalau kecepatan Boleh minta Ulang Kak izin tanya Amateris ada PWA nya Enggak Enggak ada Amateris cuman Di twitter Dan instan Yang aman Kak Yang lain Aman gak Aduh Kak 1,1 Dari mana Dari sini Kan disini Tertulis ya Kota X Itu Meningkat sebesar 10% Nah Tinggal X0 Plus 10% Kalau 10% Itu kan Berarti 10 per 100 Itu kan Berarti 0,1 Nah 0,1 X0 Tambah X0 Kalau X0 Ini kan 1 X0 Ditambah 0,1 X0 Ini kan Berarti Jadinya 1,1 X0 Gitu Oke Kak Kenapa 2015 Digabung Sama 2010 Karena Ini nih Pada tahun 2015 Populasi Kota X Sama Dari tahun 2010 Sampai Dengan 2015 Populasi Penduduk Kota X Meningkat Sebesar 10% Ini gak Digabung ya Maksud Kamu Digabung Yang ini Ini gak Digabung Ini Ini tuh Kayak 2015 Yang kiri Itu 2015 Kalau yang kanan Itu 2010 Bukan Digabung Maksudnya Maksud aku Bukan Digabung Jadi kan Oke Makasih Kak Oke Dari Dari tahun 2010 2015 Nah Maksudnya 2015 Itu kan Sebanyak X Kalau 2010 Itu sebanyak X0 Sama Y0 Udah Gitu aja Terus Tinggal Masukin Kasih ini Gitu Jadi aku tulis Aja deh 2015 Itu X Sama Y Kalau misalnya 2010 10 Itu X0 Sama Y0 Nah Kalau 2015 Itu kan Meningkat Sebesar 10% X-nya Berarti yang ini Terus Kalau Y-nya Menurun 20% Terus Karena Mereka Populasi Kota X Y-nya Adalah Sama Langsung Aku Sama Denganin Hasil-hasil Ini Ketemu Persamaan Ini Dan Kebetulan Di soal Ada Populasi Kota X 2010 64000 Masukin Kesini Ketemu Y0 Oke Boleh Tolong Jelaskin 0,8 Oke 0,8 Itu Dari Sini Y0 Itu kan Y0 Itu kan 1 Y0 Min 0,2 Y0 Nah 1 Dikurang 0,2 Sama Dengan 0,8 Gitu Aja Sama Kayak Ini Ini kan 1 X 0 Ditambah 0,1 1 Ditambah 0,1 1,1 Nah Ini Dikurang Berarti 1 Kurang 0,2 Jadinya 0,8 Gitu Pang Pita Dan Naupal Terima kasih Kak Gitu Ini Kira-gara Tidak Kondusif Tadi Pesertanya Jadi Menurun Ya GWS Iya Kak Gara-gara Tadi Nabila Sama Setawa Itu Jadi Gak Kondusif Gak Pak Nanti Di Record Di post Dimana Di Youtube Ada Youtube Amatoris Ya SS Nomor 10 Oke Penonton Kecewa Hadeh Sudah Kita lanjut Empat Nomor Lagi Kak Sesi Akhir Ada Sesi Sambet Boleh-boleh Aja Tapi Nanti Recordnya Diselesai Lagi Pas Masih buka Masih Kalian yang mau ikut kelas aku Ayo dong Ikut kelas aku dong Ya ini Oke Sorry aku kira udah Sorry Oke lanjut Ini gampang gak sih Rata-rata Mulainya besok Iya mulainya besok Nanti yang buat kepo Kelas aku nanti di akhir aku Kasih tau ya Ini kita lanjut dulu Tinggal bugian Nomor lagi Terima kasih iya boleh ada yang udah nemu belum oke udah nemu nih kita langsung bahas aja oh ada yang aneh jawabannya oke kita buktikan disini ada rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70 mediannya 71 modusnya 74 semua nilai ulangan bilangan asli manakah hubungan yang benar kualitas P dan Ki P nya jangkauan nilai siswa yang mungkin K nya 14 nah kita kan punya kita misalkan 5 nilainya tuh X Y mediannya 71 median itu kan nilai tengah modusnya 74 jadi boleh nih kalian langsung kayak gini sampai sini ada yang mau ditanya dulu kenapa 74 nya ada 2 bener-bener bener-bener oh my god ada 2 nah habis itu rata-ratanya ada 70 berarti 70 sama dengan X plus Y plus 71 plus 74 plus 74 keluar 5 nah udah nih dari sini kita ketemu nilai berarti kan 70 kali 5 itu kan 350 sama dengan X plus Y plus ini semua dicumlahin hasilnya 219 ketemu nih X plus Y nya sama dengan 131 nah disini nilai X dan Y itu harus lebih kecil dari 71 ya kan karena dia ada di sebelah kiri berarti dia harus lebih kecil dari 71 terus Y nya juga harus lebih kecil dari 71 nah dari sini kalian misalkan aja yang lebih kecil dari 71 paling dekat adalah 70 yaudah habis itu tinggal Y nya sama dengan 70 X nya berarti berapa X nya tinggal cari dari sini X plus 70 sama dengan 131 X nya sama dengan 61 nah pertanyaannya jangkauan nilai siswa yang mungkin jangkauan itu nilai X dikurangin maksudnya nilai awal nilai awal itu yang ini nilai terkecil dikurangin nilai terbesar nah nilai terbesarnya kan 74 dikurangin nilai terkecilnya itu 61 berarti kan jangkauannya 13 kan berarti P nya itu 13 P lebih kecil dari Ki jawabannya adalah yang B gitu teman-teman samaan kita boleh lanjut samaan kak oke nomor 13 2 minit yuk misalnya yuk mau foto dulu nomor gimana foto nanti dulu aja fotonya ya bentar oke boleh deh SS dulu udah 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 ya lanjut kakak oh idih sama-sama mau 13 kita udah ketemu A ada yang yang nemu mainnya ini gampang gak sih gampang soal-soal malam ini gampang kok pada garis bilangan posisi pecahan 5 per A di sebelah kiri 6 per B A dan B nya positif kita bahas ya A juga oke jadi disini di sebelah kirinya 6 per B itu ada 5 per A nah berarti kalau misalnya ada di garis bilangan kayak gini yang kiri itu kan kecil ya yang kiri itu kecil yang kanan itu besar maksud aku dari yang ke kiri itu makin kecil yang ke kanan itu makin besar nah berarti dapat kita simpulkan 5 per A itu lebih kecil dari 6 per B kayak gini sebenernya langsung simpul aja nih kita kali silang aja berarti kan 5 B lebih kecil dari 6 A udah ini 5 B ini 6 A yang 5 B itu Ki yang 6 A itu P berarti Ki lebih kecil dari P jawabannya adalah yang A gitu gimana aman aman oke kita lanjut ke nomor 14 oke ini kalian coba dulu ya hai ya kak oke deh dan coba yuk kita bahas aja disini ada A min B min C sama dengan 0 tulis aja dulu ya A min B min C sama dengan 0 berarti bisa diubah aku misal mau ubah B sama dengan A min C gitu udah cepet-cepet makannya apa sih nasi yang pernyataan pertama itu ada C min 6 min A sama dengan 0 berarti kan C min A sama dengan 6 ya kan ya kan ya kan nah disini A min C adalah P nah kita dapet C min A sama dengan 6 kita tinggal ubah aja jadi A min C sama dengan min 6 berarti B sama dengan min 6 yang ditanya di soal ini berapakah nilai B nilai B ketemu dong kalau kita cuma pakai pernyataan yang pertama berarti kasih tanda nih boleh terus yang kedua pernyataan kedua A min B sama dengan 0 nah dari sini kita coba substitusiin sama yang itu kan berarti A min A min C sama dengan 0 0 min C sama dengan 0 0 sama dengan C tapi disini kita nggak nemu nilai B nya berapa jadi pernyataan yang kedua itu tidak memenuhi atau tidak bisa menjawab pertanyaan berarti kalau misal yang satu benar dua salah itu jawabannya adalah yang gitu aman yang amin itu dari mana yang bagian kedua oke bentar ada yang nanya nih yang bagian kedua ini B min B ini kan berarti ini ini harusnya plus ya sih plus plus ini C sama dengan 0 jadi aku substitusiin B ini ke sini tinggal masukin yang ini ke sini aja dah gitu boleh dijelasin B sama dengan A C kak boleh jadi disini aku mau pindah-pindah ruas aja A min C aku mau pindah yang B nya aja jadi B nya aku pindah ke kanan itu kan jadi positif nah yang A sama min C nya tetep di kiri jadi kan A C sama dengan B udah itu aja sih jadi kayak kamu tinggal pindah-pindah ruas kiri sama kanan aja oke lanjut soal yang terakhir semangat jangan pusing dulu ya ini gampang ayo bisa jawab ya C oke udah ada yang jawab oke kalau udah baik yang jawab kita bahas disini ada 12A per B plus 3A plus 1 sama dengan 4 manakah hubungan yang benar antara kondilas P dan Q berarti 12A B per 3A plus 1 sama dengan 4 eh bentar ya yang nanya nanti dulu ya ini dulu ya nah ini plus 1 nya kita pindah ke ruas yang kanan berarti 12A per B plus 3A sama dengan 4 minus 1 4 minus 1 3 nah dari sini langsung aja nih boleh kali silang ini 3 per 1 12A tetep 3 B plus 3A berarti 12A sama dengan 3B plus 9A nah A nya kita pindah 12A minus 9A sama dengan 3B 9 3A sama dengan 3B berarti A sama dengan B jawabannya yang C kok kok mau tanya yang tadi dong pas udah dimasukin A min B yang boleh kok A min C jadi A plus C eh yang ini aman belum ada yang mau nanya dulu aman sip nah kalau yang ini kenapa jadi A plus C karena disini kan A min B ya min B kalau disini B berarti kan A A min A min C nah kalau A min A min C kan jadi A min A plus C sama dengan 0 gitu aja sih jadi angkanya itu berubah karena dia ketemu negatif sama negatif jadi jadinya positif gitu ya gak sih atau tetap negatif kan min B itu berarti dikali B nya ini harus jadi ini terus C min A terus C oke aman ya yang buat nanya tadi kelas aku aku lagi buka kelas yang kalian yang mau ikut boleh daftar karena malam ini sampai besok pagi itu pendaftaran yang terakhir jadi aku ada eksponen persamaan kuadrat pertidaksamaan sama matrix nah itu persesinya 15 ribu kalau ambil dana cuma 50 ribu jadi buat teman-teman yang mau ikut boleh langsung cek di Twitter aku disitu nanti ada google form buat pendaftaran kelasnya jadi kelasnya dimulai besok jam 19.00 sampai setengah sembilan atau bisa lebih kalau misalnya kalian mau nanya-nanya itu itu teman-teman sebelum dapat materi atau enggak nah ini jadi aku mau disini tuh aku ada PPT materi jadi aku jelasin materi dulu terus selatsel gitu jadi misalnya ada sifat-sifat eksponen atau persamaan kuadrat gitu aku jabarin satu-satu terus kasih contoh soalnya kayak gitu teman-teman jadi yang berminat boleh langsung daftar ya dan jangan lupa isi google form dari feedback tutor dari amatoris biar aku kedepannya bisa lebih baik lagi ya jangan lupa isi formnya ya yang amatoris